selamat menikmati selamat menikmati teori Gujarat atau teori India itu disebutkan bahwa agama Islam yang ada di Indonesia di Nusantara itu berasal dari India atau Gujarat buktinya apa? buktinya itu ada batu nisan yang bertuliskan Malik Al-Saleh Malik Al-Saleh itu siapa? disitu ada ya yaitu Sultan atau Raja dari Samudera Pasai terus yang kedua ada teori Mekah atau teori Arab dimana disebutkan bahwa pengaruh Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh pedagang dari Arab buktinya apa? buktinya ada pemukiman Islam di Baros atau dikatakan juga di Baros juga sama yaitu pantai di sebelah barat Sumatra nah terus yang ketiga adalah teori Cina ya dikatakan bahwa agama Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan bermigrasinya atau berpindahnya orang-orang Cina ke sekitar Asia Tenggara disana mereka memasuki wilayah Sumatra di bagian selatan yaitu tepatnya di Palembang di abad ke-9 terus yang keempat ada teori Persia dimana teori Persia disampaikan bahwa orang-orang Persia masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dengan buktinya adalah upacara keagamaan yang sama antara yang ada di Persia dengan yang ada di Bengkulu ya Sumatra Selatan dan juga Sumatra Barat namanya adalah upacara tabui gitu ya atau upacara tabot juga bisa nah disini tugas yang pertama itu adalah silahkan kalian cari masing-masing ahli yang menyebutkan teori ini misal teori Gujarat yang menyampaikan ahlinya namanya siapa teori Mekah yang menyampaikan ahlinya namanya siapa dan seterusnya terus juga diberikan juga mengenai teori mana sih yang paling menurut kalian itu paling cocok mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia itu baru nomor satu ya tugas yang pertama ya jadi tugas nomor satu itu adalah kalian menyebutkan tokoh yang menyampaikan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan dijelaskan juga menurut kalian teori mana yang paling cocok mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia disertai alasannya gitu ya nanti ditulis dulu di buku terus kemudian nanti dimasukkan ke dalam tims oke kerajaan yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kerajaan perlak dimana disebutkan bahwa kerajaan perlak itu adalah gabungan dari dua kerajaan yaitu kerajaan pase dan juga kerajaan perlak ya kenapa sih namanya kerajaan perlak ya karena di daerah situ adalah dikenal sebagai daerah penghasil kayu perlak kayu yang digunakan untuk membuat kapal gitu ya disini disebutkan juga bahwa kerajaan perlak itu adalah kerajaan pertama kali sebelum samudera pasai gitu kerajaan perlak ini didirikan oleh Sultan Alaidin Sheikh Maulana Abdul Aziz Yah gitu beliau mengenut aliran syiah dan kemudian aliran suni pun juga berkembang di kerajaan perlak dibawah kepemimpinan Sultan Alaidin Sheikh Maulana Abad Syah nah pada masa itu golongan syiah dan suni hidup bergambingan secara damai nah kalau perlu kalian tahu juga aliran syiah dan aliran suni itu adalah aliran dalam agama islam ya dimana itu aliran ini sebenarnya intinya sama tetapi ada perbedaannya gitu nah silahkan ini untuk pertanyaan yang kedua perbedaannya apa sih antara aliran syiah dengan aliran suni yang berkembang di Indonesia gitu ya terus disini disampingkan disampaikan berdasarkan peta bahwa perekonomian kerajaan perlak itu bergantung pada perdagangan di pesisir utara sumatra oke kita lihat ya petanya kerajaan perlak juga ada disitu ya hampir di bagian utara Aceh Sumatra ya dekat dengan Aceh intinya di bagian utara di sebelah baratnya utara tapi barat gitu oke yang selanjutnya ada masalah masalah di 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 haur selamat menikmati 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 Oke berikutnya adalah Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah di Bintoro Bintoro itu daerah sekitar Utara Jawa Tengah atau Pantora ya Ada yang menyatakan bahwa Raden Patah ini merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V Yang merupakan Raja dari Kerajaan Majapahit Jadi mungkin kalau kalian Kemarin mendengarkan penjelasan Bu Leoni untuk Kerajaan Majapahit Berakhirnya itu karena Salah satunya adalah diserang oleh Kerajaan Demak Diserang oleh Kerajaan Demak bukan berarti Demak itu atau Raden Patah itu Menghancurkan Kerajaan Ainya sendiri Bukan tetapi karena saat itu Kerajaan Demak Mengetahui bahwa Kerajaan Majapahit Sudah sangat lemah Sehingga diambil alih oleh Kerajaan Demak atau Raden Patah Nah Raja-rajanya itu ada Raden Patah Ada Pati Unus Sultan Trenggono dan juga Joko Tingkir Joko Tingkir disini bergelar Sultan Hadi Wijaya Dimana nanti Sultan Hadi Wijaya ini Mendirikan Kerajaan baru Terusan dari Demak Namanya adalah Kerajaan Pajang Karena letaknya di daerah Pajang Jadi nanti Kerajaan Demak Itu runtuh Kemudian diteruskan Oleh Joko Tingkir Di daerah Pajang Dan merubah nama Demak Menjadi Kerajaan Pajang Jadi nanti kalau ada pertanyaan Kerajaan Pajang itu adalah Kelanjutan dari Kerajaan apa Jawabannya adalah Kerajaan Demak Nah disini disebutkan bahwa Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan Pada masa Sultan Trenggunung Ingat-ingat Sultan Trenggunung itu adalah Raja Yang mencapai puncak kejayaan Dimana dibuktikan dari adanya Wilayah Demak yang sangat luas Dari Jawa Barat ke Jawa Timur Ya ibaratnya seluruh Jawa Tengah lah ya Nah disini Yang seperti tadi belum disampaikan Bahwa Joko Tingkir Menjadi Sultan Demak Dan kemudian memindahkan Ibu kotanya ke Pajang Nah ketika memindahkan Ibu kota ke Pajang itulah Nama Demak berganti menjadi Pajang Atau menjadi Kerajaan Pajang Selanjutnya Untuk kehidupan sosialnya Dimana masyarakat Demak itu Menjalankan kehidupannya Dengan berpodeman pada Ajaran agama Islam Terus kemudian Untuk kaum ulama Termasuk wali Songo Menempati posisi yang paling terhormat Kebanyakan sebagai penasehat Raja Terus yang selanjutnya Kerajaan Demak itu Merupakan kerajaan agraris Hasil utamanya adalah beras Dan juga Merupakan kerajaan maritim Karena aktif dalam pelayaran Perdagangan antar daerah Jadi kerajaan Demak itu Termasuk kerajaan yang agraris maritim Gitu ya Selanjutnya Kerajaan Mataram Ya ini Mataram Islam ya Bukan Mataram Kuno Kalau Mataram Kuno Kemarin sudah kita bahas Mataram Kuno itu merupakan Kerajaan yang dirikan Oleh Sanjaya Sanaha Dimana dalam dinasti Di kerajaan Mataram ini ada dua Yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra Ini beda dengan kerajaan Mataram Kuno Kalau Islam itu namanya Kerajaan Mataram Islam Ya dimana letaknya Di kota gede Di timur Yogyakarta Pendilinya adalah Ki Ageng Pemanahan Gitu Sebenarnya kerajaan Mataram ini Merupakan hadiah dari Raden Patah Kepada Ki Ageng Pemanahan Gitu Jadi Raden Patah Waktu itu pernah Memberikan hadiah Kepada Ki Ageng Pemanahan Berupa Tanah Namanya adalah Tanah Mataram Bumi Mataram Nah disini disebutkan Kerajaan Mataram Mencapai puncak kejayaan Pada masa Sultan Agung Dimana Sultan Agung itu Mempunyai cita-cita Ingin menyatukan Seluruh Pulau Jawa Di bawah Pemerintahannya Atau di bawah Kerajaan Mataram Ini hampir sama Seperti Kerajaan Demak Yang ingin menyatukan Seluruh Jawa Kerajaan Mataram pun Juga sama Menyatukan seluruh Jawa Nah disini Penaklukan dari Kerajaan-kerajaan Di seluruh Jawa Oleh Sultan Agung Atau oleh Kerajaan Mataram Berakhir pada Tahun 1625 Jadi ada beberapa Daerah yang Belum bisa Dikuasai oleh Sultan Agung Diantara itu Banten Cerebon Belambangan Dan Batavia Kenapa Belum bisa Dikuasai oleh Mataram Karena saat itu VOC sudah Berada di Batavia Nah disitu VOC merupakan Musuh terbesar Dari Sultan Agung Yang menginginkan Menyatukan seluruh Pulau Jawa Di bawah Panji-panji Mataram Selanjutnya Pada masa Pemerintahan Paku Buwono III Mataram Dibagi jadi Dua Yaitu Mataram Timur Dan juga Mataram Barat Atau kita kenal dengan Kesultanan Jogjakarta Dan Kasunanan Surakarta Ingat-ingat Ini namanya adalah Perjanjian Giyanti Ya Perjanjian Giyanti Itu isinya adalah Mataram Dibagi jadi Dua Yaitu Jogja Dan Solo Gampangnya Kasultanan Dan Kasunanan Kalau Kasultanan Berarti Jogja Kasunanan Berarti Surakarta Atau Solo Sultan Jogja Sunan Solo Gitu ya Nah Raja-rajanya Di antara ini Ada Kiageng Pemanahan Raden Mas Jolang Sultan Agung Hanyok Rukusumo Dan Sultan Amangkurat I Nah nanti Ketika Masa Sultan Amangkurat I Kerajaan Mataram Mulai sedikit-sedikit Itu runtuh Dan terpecah-pecah Kenapa? Karena Sultan Amangkurat I Ini Dia itu Pro terhadap VOC Berbanding terbalik Dengan Sultan Agung Hanyok Rukusumo Ayahnya Ya Kalau Sultan Agung Hanyok Rukusumo Ini sangat Anti VOC Anaknya Sultan Amangkurat I Itu sangat Pro dengan VOC Ya Bahkan nanti Sampai Kerajaan Mataram Itu terpecah Menjadi Bagian-bagian Kecil Di antaranya Ini adalah Perjanjian Giyanti Ya Giyanti Ini adalah Perjanjian Awal Antara VOC Dengan Mataram Ya Waktu itu Ketika Perjanjian Giyanti Mataram Hanya dibagi Jadi dua Yaitu Kasultanan Dan Kasunanan Atau Jogja Dan Solo Struktur Struktur Masyarakat Di Kerajaan Mataram Itu dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Yang pertama Keluarga Raja Atau Kaum Bangsawan Yang kedua Golongan Elit Yang ketiga Golongan Non Elit Dan yang keempat Golongan Hamba Sahaya Ini kita Diingatkan Terhadap Kasta Walaupun Saat itu Sudah Masuk Islam Tetapi Ternyata Masih ada Stratifikasi Atau Masih ada Penggolongan Atau Masih ada Pengelas Terhadap Masyarakat Ada keluarga Bangsawan Ada Elit Non Elit Dan Hamba Sahaya Nah Untuk Wilayahnya Wilayah Kerajaan Mataram Pun Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu Negara Ngayuk Yakarta Negara Agung Dan juga Manca Negara Dan Disini Disebutkan Komoditas Perdagangan Utama Kerajaan Mataram Adalah Beras Gula Kapas Kelapa Dan Palawija Bisa Dilihat Bahwa Kalau Komoditas Utamanya Beras Atau Padi Itu Berarti Kerajaan Tersebut Adalah Kerajaan Agraris Gitu Ya Selanjutnya Disebutkan Bahwa Kerajaan Mataram Disini Seperti Yang Tadi Belum Disampaikan Mulai Terpecah Pecah Menjadi Beberapa Bagian Itu Ketika Masa Amangkurat I Atau Pak Gubona Tiga Nah Disini Disebutkan Lagi Bahwa Perjanjian Giyanti Ini Mengakhiri Era Mataram Sebagai Satu Kesatuan Politik Dan Wilayah Jadi Dengan Adanya Perjanjian Giyanti Ini Menandai Bahwa Raja-raja Di Mataram Sudah Tidak Berdaya Lagi Karena Semua Sudah Manut Sama VOC Sudah Diambil Alih Sama VOC Terus Perjanjian Yang Kedua Perjanjian Solotigo Seperti Namanya Solotigo Berarti Dilaksanakan Di Daerah Solotigo Nah Kalau Tadi Giyanti Mataram Dibagi Dua Kalau Solotigo Mataram Akhirnya Dibagi Jadi Empat Gitu Nah Apa Aja Jadi Perjanjian Solotigo Ini Membagi Mataram Menjadi Empat Wilayah Yang Tadinya Kasultanan Dan Kasunanan Sekarang Kasultanan Dengan Paku Alaman Dan Juga Kasunanan Dengan Mangku Negaran Jadi Kerajaan Yang ada Di Solo Ada Dua Kerajaan Yang ada Di Jogja Ada Dua Mungkin Kalau Kalian Pernah Ke Jogja Atau Pernah Ke Solo Kalian Pernah Ke Alun Alun Disana Alun Alun Ada Dua Yaitu Alun Alun Kasultanan Alun Alun Pakualaman Terus Ada Alun Kasunanan Dan Ada Alun Mangkun Negara Ada Dua Atau Misal Mungkin Lebih Enaknya Kalian Menyebutnya Alun Alun Selatan Pernah Mendengar Seperti itu Mesti Di Jogja Ada Alun Alun Selatan Di Solo Ada Alun Selatan Di Jogja Ada Alun Alun Utara Di Solo Alun Alun Utara Itu Karena Kenapa Alun Alun Ada Dua Karena Ada Dua Kerajaan Di sana Dipimpin Oleh Dua Raja Mungkin Kalian Juga Pernah Tahu Kalau Kerajaan Di Jogja Itu Ada Dua Ya Sebenarnya Mereka Adalah Satu Kesatuan Kerajaan Mataram Raja Yang Kasultanan Itu Namanya Adalah Beluni Yakin Kalian Tahu Yaitu Sri Sultan Hama Kebuno Ya Kan Kalau Raja Dipaku Alaman Itu Beluni Juga Tahu Yaitu Paku Alam Gitu Kan Terus Kalau Raja Dimangkun Negaran Mangkun Negoro Kasunanan Kasunanan Gitu Kan Ya Susuhunan Gitu Jadi Kerajaan Kerajaan Mataram Semakin Terpecah Semakin Kecil Kecil Semenjak Adanya Perjanjian Solo Tigo Karena Dibagi Jadi Empat Kita ulangi Lagi Yaitu Ada Kasultanan Dan Paku Alaman Di Yogyakarta Terus Ada Kasunanan Dan Mangkun Negaran Di Surakarta Atau Di Solo Nah Selanjutnya Disini Disebutkan Peta Yang Sudah Berhasil Dikuasai Oleh Mataram Wilayah Wilayah Sudah Dikuasai Mataram Tadi Ada Beberapa Yang Belum Bisa Dikuasai Ketika Masa Sultan Agung Karena Hambatannya Adalah Satu Yaitu Adanya VOC Gitu Ya Diulangi Lagi Disini Kerajaan Mataram Mencapai Puncak Kejayaan Masa Sultan Agung Di Ingat Sultan Agung Bukan Sultan Ageng Kalau Sultan Ageng Itu Nanti Raja Dari Kerajaan Banten Sultan Agung Kerajaan Mataram Sultan Ageng Kerajaan Banten Sultan Agung Berusaha Menjadi Kerajaan Besar Dengan Cara Menyerang VOC Di Batavia Serangan Tersebut Dilancarkan Dua Kali Akan Tetapi Semuanya Gagal Gitu Ya Nah Sultan Agung Disini Juga Mempelopori Pesatnya Kebudayaan Mataram Jadi Kalau Mungkin Kalian Pernah Mendengar Kalian Dari Jawa Ya Terus Adanya Upacara Gerbek Maulut Upacara Gunungan Yang ada Di Jogja Ada Di Solo Yang Sering 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 Lihat Di TV Ketika Malut Nabi Sekatenan Dan Sebagainya Itu Semuanya Dirintis oleh Sultan Agung Ya Nah Untuk Selanjutnya Kerajaan Banten Kerajaan Banten Merupakan Daerah Yang Sangat Sangat Strategis Kenapa Karena Kerajaan Banten Itu Mempunyai Pelabuhan Penting Yang Terletak Di Antara Bagian Barat Pulau Jawa Dengan Bagian Selatan Pulau Sumatera Jadi Sangat Strategis Karena Itu Banten Itu Sering Diperbutkan Oleh Pihak Pihak Yang Terutama Memiliki Kepentingan Ekonomi Mereka Ingin Menguasai Banten Karena Letaknya Strategis Pelabuhannya Itu Benar Benar Bagus Karena Kita Tahu Saat Itu Pelabuhan Itu Benar Benar Tempat Yang Yang Diperbutkan Oleh Negara Negara Asing Di Indonesia Nah Kejayaan Dari Kerajaan Banten Itu Pada Masa Sultan Ageng Tiltayasa Ini Bedanya Yang Tadi Kalau Mataram Itu Kejayaannya Sultan Agung Kalau Banten Kejayaannya Sultan Ageng Nah Disini Sultan Ageng Tiltayasa Berusaha Memajukan Perdagangan Kerajaan Banten Dengan Membangun Armada Laut Yang Kuat Untuk Menjaga Selat Sunda Dan Disini Kota Surosowan Sebagai Ibu Kota Banten Berkembang Menjadi Kota Kosmopolitan Nah Jadi Kota Kosmopolitan Awal Itu Ada Di Kerajaan Banten Selanjutnya Raja-Raja Di Kerajaan Banten Itu Ada Maulana Hasan Udin Maulana Yusuf Maulana Muhammad Sultan Abul Mafakir Mahmud Abdul Kadir Sultan Ageng Tiltayoso Dan Sultan Haji Nah Ini Nanti Ada Beberapa Pelajaran Yang Dapat Kita Petik Dari Adanya Kehidupan Ayah Dan Anak Di Satu Kerajaan Yang Pertama Ini Dari Sultan Ageng Tiltayoso Dengan Sultan Haji Kenapa Namanya Sultan Haji Karena Beliau Pernah Melakukan Ibadah Haji Makanya Disebut Sultan Haji Namanya Abdul Mufakir Bukan Abul Mafakir Kalau Abul Mafakir Itu Sebelum Ageng Tiltayoso Nah Ini Disini Istilahnya Walaupun Sultan Abdul Mufakir Ini Sudah Berhaji Tetapi Ternyata Dia Lebih Pro Kepada VOC Kenapa Pro Sama VOC Karena Dia Menginginkan Tahta Dari Ayah Makanya Nanti Terjadilah Perang Antara Ayah Dengan Anak Nah Ini Benar-benar Bisa menjadi Pembelajaran Buat Kita Untuk Tidak Menjadi Anak Yang Melawan Terhadap Orang Tua Gitu Gitu Pada Masa Pemerintahan Sultan Agang Tiltayosa Banten Mengalami Puncak Kejayaan Karena Letaknya Di Pinggir Pelabuhan Otomatis Banten Merupakan Kerajaan Maritim Dan Juga Lebih Keperdagan Kesultanan Banten Disini Dihapuskan Secara Resmi Ketika Masanya Stamford Raffles Atau Masa Pemerintahan Inggris Oke Disini Ada Gambar Masjid Banten Masjid Agung Banten Disitu Merupakan Hal Yang Sangat Unik Karena Apa Karena Ini Adalah Sebuah Akulturasi Antara Budaya Islam Dengan Budaya Barat Kenapa Budaya Barat Karena Untuk Menaranya Itu Adalah Sebuah Mercusuar Itu Menandakan Bahwa Kerajaan Banten Saat Itu Merupakan Kerajaan Maritim Yang Sangat Buat Dan Juga Banyak Mengandalkan Dalam Bidang Perdagangan Nah Disini Disebutkan Bahwa Banten Itu Merupakan Pusat Perdagangan Internasional Terutama Sejak Daerah Malaka Dikuasai Oleh Portugis Masyarakat Banten Terkenal Sangat Ramah Dan Terbuka Tidak Hanya Banten Saja Hampir Semuanya Dan Komoditas Ekspor Lada Dan Beras Ingat Hampir Semua Kerajaan Di Pulau Jawa Komoditas Utamanya Beras Kalau Untuk Yang Banten Ditambah Lada Kemarin Yang Lada Itu Ada Aceh Juga Terus Disini Disebutkan Bahwa Kaum Ulama Mempunyai Posisi Yang Sangat Penting Dalam Masyarakat Dan Pemerintahan Oke Sepertinya Tadi Saya Sebutkan Bahwa Nanti Terjadi Konflik Antara Sultan Agang Tertayasa Dengan Sultan Haji Dimana Sultan Haji Mendapat Bala Bantuan Dari VOC Dan Akhirnya Menyebabkan Sultan Agang Tertayasa Tertangkap Dan Ditahan Oleh VOC Selain Ditahan Juga Nanti Harus Menandatangani Perjanjian Banten Dimana Diantaranya Adalah Hampir Semua Wilayah Banten Itu Dilepaskan Dan Diserahkan Kepada VOC Dan Istilahnya Nanti Kerajaan Banten Sudah Tidak Berdaya Lagi Karena Sudah Terikat Perjanjian Dengan VOC Oke Sekian Terima kasih Untuk Selanjutnya Ketika ada Pertanyaan Boleh Kalian Tanyakan Ke Bulani Secara Langsung Terima Kasih Assalamualaikum Terima 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 kasih.